Hai wassalamualaikum teman-teman video kali ini yaitu tempat yang sangat indah di Kalimantan Selatan tempatnya yaitu di kota kandangan namanya loksado lokasi ini sangat indah sekali berbagai pemandangan gunung sungai dan pohon yang sangat hijau tempatnya sangat eksotis buat wisata jaraknya tidak begitu jauh karena hanya kurang lebih dua jam dari kota Tanjar langsung kita naik menuju kecamatan loksado inilah dia pemandangan halaman yang sangat indah di kota kandangan kebobatan di sungai Selatan silahkan teman-teman bisa wisata ke sini banyak sekali pemandangannya sungai pohon yang sangat hijau sangat sejuk bisa bersama keluarga hati-hati kalau ke sini tidak berkendara dengan sepeda motor karena jalannya cukup tajam naiknya yang kedua yaitu tempat wisata air panas Tanuhi ini satu arah menuju kecamatan loksado kita hanya berjarak kurang lebih satu jam pemandangannya sangat indah sungai yang sangat cernih sekali Tanuhi ini tempat yang sangat tepat untuk berendam air panas sehingga bisa bersama keluarga menikmati liburan disini tersedia juga banyak vila-vila yang indah dan nyaman sekali inilah contoh vilanya bisa berkunjung ke sini bisa menginap disini menikmati pemandangan alam seperti ini fasilitasnya cukup lengkap ada tempat olahraga ada pemandian air panas ada ada vila yang sangat nyaman kolam renang obyek wisata air panas Tanuhi sangat nyaman dan sangat indah pemandangannya silahkan teman-teman bisa berkunjung ke sini di loksado bisa searching juga informasi-informasinya di Google ya Hai terima kasih telah menonton! inilah vila yang ada di obyek wisata Tanuhi vilanya sangat banyak sangat nyaman sangat bersih bisa menikmati wisata liburan bersama keluarga acara kantor atau bersama teman-teman tarifnya cukup terjangkau yaitu mulai 250.000 per malam jadi teman-teman bisa nginap disini menikmati pemandangan alam yang sangat indah cukup dekat karena hanya 34 km dari kota kandangan menuju Tanuhi oke teman-teman inilah obyek wisata air panas yang ada di kesempatan loksado obyek wisata selanjutnya di loksado yaitu yang hobi dengan bambu rafting rafting atau arung jeram disinilah tempatnya biasanya orang-orang berlibur untuk menikmati indahnya alam pemandangan sungai hutan dengan menaiki bambu rafting atau dengan arung jeram dan juga bisa juga wisata wisata menginap disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati